Oke, jadi kita coba lihat postingan ini yang panjang, yang bener-bener gue banget gitu. Kayak gimana? Memen di share dari, nama lu susah banget kok. Nah ini ya, ada sebuah fandom yang katanya paling dewasa. Kau tau kan? Tangguk. Soul adalah tahapan akhir menonton anime Ule. Fandom Soul ya kan? Oke, kita lihat gitu kan. Alasan kenapa fandom Soul merasa paling dewasa. Sudah berasa di fase tahap akhir menonton anime. Kata mereka tahap akhir menonton anime itu tontonannya Soul cuy. Padahal yang nonton anime mana ada tahap akhir. Jiri yang mungkin adalah tahap awam jadi wibu. Tapi sudahnya mana lagi tahap level-level nonton anime. Merasa genre Soul tenteran dewasa dibanding genre lain. Karena sama aja mau lu nonton shonen, isekai, fantasi, musik Soul-nya itu gak perlu merubah jadi bocil dewasa. Dari segi pengertian genre juga harusnya untuk orang. Dan usahnya juga gendernya seinen, hentong. Betul disini ya kan? Ya, intinya tentang penontonan lu mau kartun, film, barat, dan blablabla. Ini sebenarnya bagus sekali ya kan? Bagus sekali. Apa namanya itu? Pendapatnya. Ini adalah pendapat yang pasti disetujui atau misalnya didukung oleh sebagian besar orang. Gue ya tadi juga udah dewasa. Gue ya dewasa buktinya juga gak dikasih duit jajan. Tapi disuruh bayar tagihan rumah gitu kan? Gue ya nempatin gitu. Gue merasa juga, gue sampe sekarang tuh nonton anime genre apapun juga masih merasa itu nyaman. Cuman apa sih yang membedakan genre Slash of Life? Ya Soul tuh sih kan dari Slash of Life dengan genre lainnya. Apakah genre Slash of Life tuh genre untuk orang dewasa? Gue mengatakan iya, itu benar gitu kan. Tapi apakah didasarinya dari wibu-wibu seperti gue yang udah karatan ini? Bukan juga. Seperti yang kalian tau, anime genre Sol tuh adalah anime dengan genre yang pembelinya paling banyak. Jadi kalau lu tanya ya, anime-anime yang di Jepang San yang paling laku, Blu-ray-nya, DVD-nya itu anime dengan genre Sol. Kenapa? Karena yang banyak beli itu orang tua, orang dewasa. Kenapa orang dewasa beli? Ya karena mereka punya duit. Bocilnya masih minta-minta gitu kan. Bayangin aja, bocil minta uang. Mak-mak mau minta duit, beli apa? Beli anime-animenya apa? Change showman ya. Gak dikasih duitnya lah sama-sama kawan. Kalau dan dewasa kan pasti nyarinya genre Sol. Kenapa genre Sol ya? Karena nontonnya santui ya kan. Nonton satu episode, biasanya satu episode lagi. Kalau lu nonton kayak animenya itu endingnya nanggung kayak One Punch Man misalnya. Lu nonton satu episode, angin, endingnya nanggung. Harus episode berikutnya, harus episode berikutnya. Gak ada duit lu abis gitu kan. Untuk beli Blu-ray-nya. Jadi genre Sol aja lah ya kan. Yang lu gak harus nonton semuanya. Tapi lu cari feel-nya aja gitu. Karena emang endingnya kita gak tau jelas apa enggak gitu. Kalau anime showman ada endingnya bos. Jadi intinya. Intinya mau lu ending. Intinya mah kagak ada sebenarnya. Intinya adalah. Sol itu genre orang dewasa? Enggak. Ini mah selera ya kan. Gue dewasa, jendernya masih ecchi tuh sukanya tuh. Lalu. Kenapa Sol itu dianggap genre dewasa? Ya karena. Orang dewasa lebih menikmati genre-genre yang kayak gini ya. Kayak mereka itu. Bisa mendapatkan kebahagiaan berbeda lah ya. Apalagi orang-orang yang capek kerja gitu kan. Lu pada yang belum capek kerja ya. Lu gak akan tau ya. Menikmati anime-anime genre Sol kayak gini. Makanya kerja jangan menganggur. Lu kan bukan gue gitu. Nah. Lantas. Apakah juga fandom Sol itu merasa paling elite? Ya gue merasa gitu sih. Fandom Sol itu kayak. Ada di puncak lu ya. Karena kenapa? Lu pasti di awal-awal jadi Wibu tuh. Genre Sol tuh genre yang paling ngebosenin. Jujur aja. Di awal-awal Wibu. Gue yakin genre Sol tuh paling ngebosenin. Pasti lu nyarinya tuh anime yang. Dengan genre yang. Apa ya. Membakar-bakar gitu lah. Yang pokoknya bikin. Adrenalin gitu. Yang begitu. Ya kan. Gak akan lalu ke genre Sol yang tenang. Santai gitu. Gak ada gitu. Tapi dibilang tahap akhir. Juga gak. Tapi kalau misalnya tahap. Apa ya. Menurut gue udah mulai jenuh dengan anime-anime yang sekarang. Yang cuman gitu-gitu aja. Tidak menurut gue iya. Oke. Jadi itu pendapat gue. Dari seorang Wibu yang sudah bertahan 10 tahun di dunia perwibuan. Dari nonton anime High School DxD. Dan juga Dakarabokuwa Haga Dekinaik. Itu yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching this video. See you next time.